Terima kasih. Oh, andai saja aku punya waktu untuk pergi bersama mereka, tapi terlalu banyak tugas putri yang harus kuurus. Ayolah, Twilight. Bahkan putri Celestia pun terkadang beristirahat dan menerbitkan matahari. Kau perlu liburan. Aku bisa menangani catatan pertemanan, meningkatkan semangat rakyat, dan menjawab surat penggemar. Tapi Spike, kau sudah seperti keluarga bagiku. Aku tidak bisa meninggalkanmu begitu saja untuk mengerjakan semuanya. Apa? Aku tidak bisa mendengarmu. Kau sedang berlibur. Aku rasaku bisa istirahat sebentar dari kesibukan sebagai putri. Kau memang yang terbaik, Spike. Aku tahu. Aku akan mengepak semuanya dengan rapi dalam satu koper. Tunggu saja. Banyak aktivitas di kapal pesiar. Mungkin aku harus membuat jadwal. Itu dia. PONI KECILKU PONI KECILKU PONI KECILKU PONI KECILKU PONI KECILKU PONI KECILKU Atau mata persahabatan PONI KECILKU Kini ku tahu sejak berteman Pertualangan Piaan Keikhlasan Sudah dan tambah Berbuat baik Mudah sahaja Majis membuat sempurna PONI KECILKU 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 Oh, ya ampun. Aku sungguh tidak sabar untuk menjalani liburan yang menenangkan. Hati-hati. Dia tidak akan mengakuinya. Tapi kalau ibumu mengatakan liburan yang menenangkan, maksudnya adalah melakukan sesuatu yang gila, terakhir kali dia sampai melakukan terjun lenting di teluk lunah. Apa yang kau katakan, sayang? Oh, aku hanya menceritakan pada Toilek tentang buku Statari Bingoku. Itu buku yang bagus sekali. Bagus. Aku tak sabar untuk naik Zeppelin ini dan terbang seperti Pegasus. Benarkah? Aku ingat kau mabuk kendaraan saat naik Wahana Laksamana Airwader, kak. Ayolah. Aku sudah lama tidak mabuk kendaraan seperti itu. Aku harap kalian merasa disambut dengan baik, karena memang begitu. Yang tadi itu, sambutan yang tegas. Terima kasih. 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 Kedens, ada sebuah permainan putri kecil disini yang akan Flury sukai. Oh, hebat sekali. Hmm, permainan lompat tong di air terjunai Yegra terdengar menarik. Aku hanya ingin melihat kalian bersenang-senang. Dan ini berjalan sempurna, karena kita punya waktu untuk satu hal yang ingin kulakukan. Kapal kita akan melewati Frozen North saat matahari terbit. Itu satu-satunya waktu untuk melihat fenomena astrologi yang dikenal dengan bintang utara. Seperti ada bintang jatuh dari matahari terbenam. Oh, itu terbenam. Bagus, kan? Kita pastinya tidak akan melewatkan itu. Kalau begitu sepakat. Hmm, tapi kita tidak punya sesuatu untuk dilakukan sekarang. Ada usul? Perhatian kepada para pone di kepala pesiar. Jangan sampai Zeppelin jadi membosankan. Tinggalkan kamar kalian dan lihatlah turnya. Eh, sebuah tur? Menarik juga. Oh, ya. Baiklah, tentu. Aku terbang! Aku! Aku takut Flury mungkin mabuk berjalanan, karena aku tahu ini tidak masalah untukmu. Maukah kau membawanya ke bawah? Di sebelah kanan kita, kalian bisa melihat sekumpulan awan putih Cloudsdale, di mana dulu putih twilight sparkle berkeliling pabrik cuaca. Oh, wow. Bagaimana dia tahu itu? Dan kenapa mengumumkannya di kapal pesiar? Oh, ternyata mereka ya. Oh, mereka di sini. Kenapa kita tidak pindah saja ke sisi lain, Dek? Oh, ternyata mereka. Kita sekarang cukup tinggi untuk melihat seluruh Kentarlok. Bahkan ada pohon kelajaan, di mana putri twilight dan kakaknya Shining Armor dilahirkan. Apa? Itu tidak benar. Wow, ayo. Apa itu? Wow, ayo kita turun untuk itu. Kalian tahu, itu bukanlah di mana kami dilahirkan. Apa yang kalian hebohkan? Itu sungguh sebuah pohon yang sangat bagus, sayang. Kami hanya ingin mengatakan betapa gembiranya kami di sini. Ya, kami juga. Dalam perjalanan kita ke utara, kita akan melewati Menara Kerajaan Kristal, di mana putri Cadence menyelamatkan bayi alikonnya Spike, dari monster yang terbuat dari api. Itu tidak masuk akal. Kakek Nenek Kerajaan terdengar sedikit mewah, tapi tentu saja kau bisa mengambil gambar kami, kan? Apa? Oh. 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 Baiklah, ini sudah cukup. Apa ada yang tahu di mana penyiar kapal pesiar ini? Permisi, Tuan. Kau bisa panggil Iron Wheel. Apa yang kau lakukan di sini? Dan kenapa kau terus mengumumkan sesuatu tentangku dan keluargaku? Pasar seminar ketegasan sepi. Jadi, Iron Wheel memulai karir baru mengatur paket liburan bertema. Dan tema dari liburan ini adalah... Semuanya! Hentakan kakimu jika kau di sini untuk merasakan pengalaman kapal pesiar Putri Perdana! Ya! 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 Iron Wheel, aku tidak yakin kau sepenuhnya jujur dalam menawarkan pelayaran ini pada keluarga ku tanpa memberitahu kami bahwa para poni membeli tiketnya hanya untuk melihat Kaiden dan aku! Iron Will telah menguraikan semua detail pelayaran dalam surat penerimaan, hadiah, dan formulir persetujuannya telah kau tanda tangani. Saat seseorang menawarimu liburan gratis, siapa yang akan membaca surat-suratnya? Iron Will bangga akan dirinya dalam menyediakan pengalaman liburan yang berkualitas. Tapi jika Twilight Sparkle dan keluarganya tidak menginginkannya, Iron Will akan membatalkan pelayarannya dan melukai perasaan semua poni yang mengagumi Putri di atas kapal. Aku mencintai mau Putri Twilight. Sebesar apapun keinginanku untuk berlibur, kurasa aku tidak bisa menghibur semua poni di kapal pesiar ini. Aku sudah cukup sibuk mengurus Flurry Heart. Aku pikir kami hanya sangat gembira akan ide pelayaran bersama keluarga. Baiklah, kurasa kita lebih baik memutar arah kapalnya. Tunggu, Iron Will. Bagaimana jika aku menawarkanmu sebuah perjanjian jika aku setuju melakukan aktivitas Putri yang kau inginkan? Maukah kau berjanji keluarga aku bisa melakukan aktivitas yang mereka inginkan? Adik, kau tidak harus melakukan itu. Kami ingin kau bersenang-senang juga. Aku tidak ingin liburannya berakhir sekarang atau mengecewakan para poni yang ingin bertemu dengan kita. Jadi bagaimana menurutmu? Kita sepakat? Putri Twilight telah mendapatkan perjanjian. Bagus. Sepertinya kita punya waktu sebelum ayah bermain bingo. Sebenarnya kita punya cukup waktu untuk memilih pemenang undian hadiah utamanya. Oh, ayah? Siapa yang tidak suka hadiah? Baiklah. Para poni di kapal pesiar, ketika Zeppelin terbang, itu waktunya untuk hadiah. Terima kasih karena sudah bersikap ramah dan sopan kepadaku dan keluargaku. Dan sekarang, tanpa basa-basi lagi, pemenangnya adalah... Star Trekker! Selamat, Star Trekker. Nikmati hadiahmu. Baiklah, ayah. Waktunya untuk bingo. Oh, maaf. Hadiahnya bukan padaku. Selamat untuk Star Trekker yang memenangkan hadiah utamanya. Menghabiskan waktu satu hari dengan Twilight sebagai anggota keluarga kehormatan. Apa itu hadiahnya? Oh, baiklah. Kalau begitu kau sebaiknya ikut dengan kami, anggota keluarga kehormatan. Tentu. Selalu ada ruang di meja bingo. Ya kan? Ahem, apakah semua poni sudah siap? Tentu, sayang. Berikan sangkar itu sebuah putaran. Ayah, apa yang tadi kau katakan? Dia bilang berikan itu sebuah putaran. Oh, terima kasih. Sembilan belas. Hei, sekarang baru kita bicara. Permainan bingo putri ini sangat hebat. Apa kau mendapatkan yang itu, ayah? Apa ada yang bisa memberitahuku bagaimana keadaan ayahku? Dia bilang permainan bingo putri itu sangat hebat. Bingo putri, bingo putri, bingo putri, bingo putri. Senja adalah waktu favoritku dalam sehari. Begitu juga arti namaku. Aku hanya berpikir itu keren. Hampir saja. Dan aku siap untuk memberimu balapan kecil terbaik dalam hidupmu. Kau yakin tidak mabuk perjalanan, kakak? Tidak. Bagaimana bisa aku mabuk udara? Aku di atas air. Jadi sama sekali tak masalah. Aku rasa bukan begitu. Tapi aku siap jika kau siap. Secara teknis, putri Twilight Sparkle harus memimpin balapan perahu dayung putri. Ya, aku kira aku bisa balapan dengan kakakmu. Oh, selama kakakku Saineng Armor bisa balapan, aku akan senang. Maaf. Aku akan menulis tentang balapan ini di jurnal malamku nanti. Sangat mengasihkan. Sesuai abah-abahku, bersiap. Itu sangat mengasihkan. Bukankah begitu, nak? Biar kalian tahu, aku keluar dari perahu ini bukan karena aku merasa sakit. Oh, itu tidak apa-apa, sayang. Kami akan membawamu kembali ke ruangan. Itu tadi hanya yang pertama dari sepuluh. Sekarang, siapa yang siap untuk melihat raja putri ketika mereka memenangkan balapan? Cadence, aku sangat senang kau mengikuti permainan putri kecil. Flurry sangat menikmati waktunya. Itu bagus. Aku sedang dalam perjalanan untuk mengambil beberapa foto epeluzang. Kau mau tertahan bertema, memang sangat terbaik. Lalu melakukan sesi tanya-jawab singkat tentang menjadi elikon sebelum permainan lompat tong ibu di air terjun negara. Aku harap aku tidak melewatkannya. Tualaik, apa kau yakin kau tidak keberatan melakukan semua aktivitas putri ini? Keberatan? Apa? Sama sekali tidak? Maksudku kalian bersenang-senang, kan? Lagi pula, aku harus memastikan bahwa poni di kapal PCR ini gembira jika aku menjadi seorang putri yang baik. Kau sudah menjadi seorang putri yang baik, Twilight. Sejujurnya, selama aku bisa melihat bintang utara malam ini dengan semuanya, aku akan senang. Tapi sekarang, aku harus mengambil beberapa foto. Sampai nanti. Kenapa kau tidak bermain dan membuat teman putri? Aku minta maaf semuanya, tapi kelihatannya Flory butuh istirahat. Kenapa pertanyaan terakhir itu harus menjadi dua bagian? Aku berharap bisa menaiki barrel bersama ibu. Air terjunnya Yigra luar biasa. Udara terbuka yang tidak berhenti. Air di rambutku. Oh, kumpulan kecil barrel-barnya. Satu lagi, liburan menenangkan, sayang. Benar, kan? Oh, sayang. Aku tahu kau kecewa, tapi kami sudah menunggu selama mungkin. Sebaiknya beristirahatlah dari aktivitas putri ini. Kecewa, tidak. Aku hanya menjawab beberapa pertanyaan mendetail tentang Alikon. Ibu kan tahu aku suka yang mendetail. Aku hanya tidak ingin kau lupa kalau ini liburanmu juga. Bagaimana bisa aku lupa kalau liburan ini menjadi liburan yang sukses? Baiklah, kami tidak sabar untuk melihat bintang-bintang utara itu. Iron Wheel menepati janjinya. Dan putri Twilight hanya punya satu hal lagi untuk dilakukan hari ini. Ini kesempatan terakhirmu. Ayo, berbarislah jika kau ingin putri menanda tanganinya. Sudah berapa lama kau menunggu? Oh tidak, jam berapa sekarang? Aku melewatkannya. Aku melewatkan bintang utara. Kau benar, Twilight. Mereka sangat mengagumkan. Kami berharap kau ada di sini untuk melihatnya, sayang. Tapi kami yakin kau sudah membuat seluruh poni di kapal persiar ini sangat gembira. Aku sangat gembira sampai ingin menangis. Oh iya, poni-poni di kapal persiar gembira, keluarga ku gembira, bahkan Iron Wheel pun gembira. Kalian tahu siapa yang tidak gembira? Aku! Ow, kakiku. Aduh, sakit. Maaf, tapi mungkin itu tidak akan terjadi jika kau tidak seakan-akan berdiri di atas ekorku. Bahkan keluarga asliku tidak berdiri sedekat itu. Twilight? Apa membuat perjanjian dengan Iron Wheel hanya agar keluarga ku dan poni di kapal persiar bisa mendapatkan liburan yang mereka inginkan? Bagaimana dengan yang kau inginkan? Aku hanya ingin semua poni gembira. Terkadang para poni menginginkan lebih dari yang seorang putri sepertimu bisa berikan. Itu bisa membuatmu sulit mengetahui di mana batas wajarnya. Kau sepertinya cukup tahu banyak. Semenjak aku memilih Flurry Heart, batas wajarnya menjadi lebih jelas untuk kulihat. Kau akan selalu mempunyai kewajiban sebagai seorang putri, tapi kau juga mempunyai kewajiban kepada dirimu sendiri. Kau benar. Aku rasa aku perlu membuat batas. Tapi terlebih dahulu aku harus minta maaf pada sekor poni. Oh, bagaimana sekarang, sayang? Lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Tapi aku harus pergi sekarang, ya. Tidak, Star Tracker. Kau tetap di sini. Ada sesuatu yang harus dukatakan pada kalian. Aku senang kalian bisa melakukan hal yang kalian inginkan. Tapi aku harusnya membela diriku agar aku juga bisa melakukan sesuatu yang aku inginkan. Tidak adil melampiaskannya padamu. Jika aku merasa kau berdiri terlalu dekat, harusnya aku mengatakan sesuatu. Maaf. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu di luar jadwal? Kau siapa? Yap. Kita akan melakukan sesuatu yang ingin aku lakukan. Sebagai keluarga. Anggota kehormatan juga tentunya. Kau dan keluargamu sudah dengan ramah mengajakku. Tapi kalian layak mendapatkan liburan bersama. Dan aku juga senang kita bertemu. Perhatian, para poni di kepala pesiar. Jika ini adalah mimpimu, datanglah ke dek untuk mendapatkan eskrim. Oh, tidak. Jangan ganggu putri. Apa yang kau katakan pada Iron Wheel? Tidak apa-apa semuanya. Pertama, aku ingin berterima kasih pada kalian semua. Sangat berarti bagiku kalian mengeluarkan uang untuk bisa bersama dengan kami. Tapi sejujurnya, aku datang ke sini untuk istirahat menjadi seorang putri. Aku juga seekor kuda poni seperti kalian. Dan walaupun aku ingin semua poni di sini gembira, tapi aku juga ingin menghabiskan sisa waktu pelayaran dengan bersantai bersama keluargaku. Tentu saja, Putri Twilight. Tapi, kenapa pelayaran ini diiklankan sebagai pelayaran putri jika kau hanya ingin beristirahat? Pelayaran putri milik Iron Wheel tidak menjamin partisipasi dari putri sungguhan. Apa? Tapi Iron Wheel belajar dari kesalahan sebelumnya, kepuasan tidak dijamin. Tidak ada pengembalian! Wow! Wow, dia mungkin ambisius dan manipulatif, tapi tidak ada yang bisa bilang dia itu tidak punya persiapan. Masih banyak aktivitas. Kita akan melewati Vili Delfia dalam perjalanan pulang, dan aku bisa memberikan pelajaran pada Fury Heart. Itu sangat bijaksana. Tapi saat ini, aku dan keluarga menjadwalkan sesuatu untukmu. Lihatlah! Bintang-bintang utara! Kalian melakukan ini untukku? Ini luar biasa! Terima kasih. Dan kau, kakakku, aku tidak percaya kau di atas sana walaupun kau sedang mabuk perjalanan. Aku tidak! Baiklah, mungkin aku merasa tidak sehat. Terserah katamu. Ini satu-satunya aktivitas yang kubutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.